Halo kok Ba'alawi itu adalah kebilah, tolong ke iman ngaji al-biyah lagi yang benar Bianna nasabah Ba'alawi latu rofu, jangan layu rofu Tolong yang benar dari lapatnya aja masih kaca kadut ini, ini jadi mu'alim kadal ini Untuk teman-teman dari Salafi Wahabi, mohon menggir dulu, ini pembahasan ilmu nahu Saya yakin anda tidak akan paham Karena ustadz-ustadz anda sendiri sudah pocar kakir begitu dalam membacanya Ini membahas masalah nahu yang agak rumit sedikit Untuk teman-teman aswaja, para youtubernya yang punya kapasitas atau berkompeten dalam bidang ilmu nahu Mari kita diskusikan ini Siapa yang benar? La yu'rofu atau latu'rofu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa surbihi wa mawala amma ba'duh Parang din, sahabat-sahabat aswaja, seluruh subscriber dan penonton semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya Mengberikan kelanjaran rejeki dan kesehatan kepada kita semua Amin Allahumma amin Ketika berlangsungnya debat antara yang pro dan kontra terhadap tesis Kiai Imaduddin Usman di Bantan Buya Kurtubi menyampaikan kritikannya terhadap tulisan Kiai Haji Imaduddin Usman Yang dikritik beliau diantaranya adalah Menurut beliau, Buya Kurtubi, tesis Kiai Imaduddin Usman ini belum layak disebut Musenik Kenapa? Karena salah Salahnya dimana? Seharusnya kata beliau itu Karena Ba'alwi ini adalah kafilah Berarti mu'anas Maka yang betul adalah Baik, mari kita sekarang kaji Benarkah Kiai Abu Ya Kurtubi ini salah Atau Kiai Imaduddin yang salah Kita kaji bersama dulu Di dalam susunan muktadda dan khobar Ada yang namanya khobar mukrat dan ada yang namanya khobar jumlah Khobar jumlah ini adalah khobar yang terdiri dari Baik jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah Di dalam kalimat yang ditulis oleh Kiai Imad Tulisan Kiai Imad ini maksud saya adalah Anna nasabah ba'alwi layuk rofu Nah layuk rofu ini statusnya adalah khobar yang ghoiru mukrat Yang terdiri dari jumlah fi'liyah Bagaimana khobar jumlah di dalam al-hiyah Wa mukrat dan ya'i wa ya'i jumlah hawiyatan makna ladisi kotlah Jadi harus ada robit harus ada domil yang kembali terhadap muktadadnya Kita tahu bahwa asalnya sebelum kemasukan Anna muktadadnya adalah nasabu Kalau kita lihat sepintas nasabu ini adalah mudekar alias laki-laki Maka betul kalau dibaca layuk rofu na'ibul fa'ilnya adalah nasabu Bukan ba'alwi nya Oke lah sekarang ba'alwi itu mu'anas karena itu maksudnya adalah kabilah Kabilah ba'alwi ya Nah maka yang benar layuk rofu tidak diketahui Apa yang tidak diketahui? Nasabu ba'alwi Jadi kita disini fa'ilnya na'ibul fa'ilnya layuk rofu ini nasabu apa ba'alwi? Oke lah sekarang ba'alwi misalnya dikatakan mu'anas seperti itu Kalau memang kembalinya kepada ba'alwi maka yang jelas lah pu'rofu Kalau memang ba'alwi dikatakan sebagai mu'anas Namun disini yang namanya khobar khobar jumlah itu harus kembali kepada muktadadnya Lah muktadadnya disini apa? Nasabu Kita lihat sepintas lafat nasabu itu adalah mu'zakar Jadi kalau kita lihat sepintas maka yang benar adalah yang kiai imadutin usman Ana nasabu ba'alwi layuk rofu Tidak diketahui Apa yang tidak diketahui? Nasabu ba'alwi nya Nasabnya yang tidak diketahui Apa ba'alwi nya? Oke Nasabu ba'alwi ini adalah kalimat mudaf dan mudokili Nasabu mudaf ba'alwi adalah mudokili Namun di dalam hukum mudof dan mudof ele kita tahu bahwa ada kalanya mudof ele itu bisa menular Bisa meninfeksi terhadap mudof Jika mudof ele nya mu'annas Mudof nya mudadkar Maka bisa jadi mudof ele tertular menjadi mu'annas juga karena mudof ele nya mu'annas Kapan hal itu terjadi? Bisa kita lihat di dalam hukum mudof ele bisa menular terhadap mudof Mudof ele yang mu'annas bisa memu'annaskan mudof yang asalnya itu adalah mudadkar Kapan itu terjadi ingkana di hadbin mu'annas apabila mungkin mudof itu dibuang dan mudof ele menepati tempatnya mudof Contoh Kotok tu ba'alwi aso bi'i hii Lafat kotok tu lafat ba'alwi aso bi'i hii ini ba'alwi dimudkar Sedangkan asobi itu adalah dianggap mu'annas Nah ba'alwi ini juga dianggap mu'annas tertular ke mu'annasan dari mudof ele Jadi kenapa? Karena lafat ba'alwi itu bisa dibuang dan tidak berubah maknanya tidak kocak-kacir maksudnya tidak hancur Bisa kita tetap kotok tu aso bi'ahu Begitu Jadi kotok tu saya memotong ba'alwi aso bi'i hii terhadap sebagian jari-jarinya orang tersebut Ini bisa ba'alwi dibuang dan maknanya tetap Artinya tidak berubah Kotok tu aso bi'ahu saya memotong jari-jarinya Beda halnya sekarang kalau tidak bisa dibuang maknanya akan lain Contoh Ro'ay tu ulama hindin Saya melihat anaknya hindin Ro'ay tu walada hindin Saya melihat anaknya hindun Ketika walak ini dibuang yang sebagai mudof ini dibuang Maka ro'ay tu hindun Yang kita lihat bukan anaknya hindun tetapi hindunnya Nah ini tidak bisa untuk menular kepada yang pertama Untuk menginfeksi pada mudof ini kemuanasannya tidak bisa Tetap lapak uang lagu atau bulamu disini tetap hukumnya mudekar Karena tidak bisa dibuang dan tidak menempati tempatnya hindun ini Nah sekarang kita kembali terhadap permasalahan Nasabah ba'alwi Kira-kira jika nasab ini dibuang Lapak nasabnya mudofnya ini dibuang Bisa tidak ini menempati tempatnya nasab itu Bisa tidak ini Ketika nasabnya ini dibuang Artinya maknanya tetap Bisa tidak seperti itu Ini bagi teman-teman Mau kita diskusikan ya Yang punya pengalaman ilmu nahu Silahkan untuk komen disini Atau silahkan buat konten Atau kalau perlu mari kita adakan live Apakah ini masuk terhadap Tidak merubah terhadap maknanya Ketika lapak nasab ini dibuang Langsung dibaca Kalau dibuang nasabah ini Kalau seperti itu bisa Kalau bisa Artinya tidak merubah terhadap makna Maka nasab ini menjadimu Anas sebab dimutupkan tertular dari mutup ilimnya Sama dengan lapak Begitu Baik Demikian teman-teman Ini bukan jawaban dari saya Mari kita berpikir Untuk mengkaji ilmu ini Apakah benar yang disampaikan oleh Buya Kurturi ini Atau yang Ya'i Imaduddin Usman Sebenarnya yang benar ini Demikian Mohon maaf sebelumnya Mari kita kaji bersama Kita adakan diskusi Untuk menambah wawasan keilmuan kita Yang mana yang benar Mohon maaf sebelumnya Wahirat ini Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh